...normatif sekali ya, tapi ini perlu dibahas Tidak ada mata mengabungin hidup saya yang tadi Dripis ya Dripis ya, kayak rangka Yang mau saya tanya nanti Seberapa jauh atau seberapa korelasi antara organisasi itu dalam pengabdikasiannya di dalam hidupan-hidupan Jadi kita boleh berpengaruh Pernyataan itu kak? Kita melihat sebuah organisasi agar kita itu tidak terjebak di dalamnya Karena saya tidak pernah terkenal apa? Saya dulu pernah akan berjumpa di organisasi GIO Jaringan Israel Israel Brown Saya hanya tetapi pada gambaran sekian saya saja Bahwa disini pemikirannya orang-orang itu Selamat angin, alamin Tapi datarnya mereka itu Ya pokoknya banyak mengajak-macakan aku antar dari Oke, yang kedua dulu Ya, kasih tepuk tangan nih Saya tadi mengamati pertanyaannya, susah-susah Silahkan Mas Ami yang jawab Oke, saya punya pengalaman sama Mas Satu saat, saya waktu itu masih bekerja di BD Freeport Ya, dan saya diundang pengajian sama ibu-ibu Ya, dan ada beberapa perempuan-perempuan disitu Kalau tidak salah dia Master di bidang apa biologi atau apalah ini ya Nah, kemudian dia cerita Ini ayat ini maksudnya begini, begini, begini Ya, kemudian dibuka ayat yang lain Setelah lagi terjemahnya Nah, waktu itu saya ingat yang dibahas adalah surat Yunus Ya, surat Yunus Kita tahu ya, kisah Nabi Yunus yang dimakan ikan ya Kemudian salah satu ayat dalam Alpuran itu yang menggambarkan Jika aku tidak selamatkan engkau Yunus Maka engkau akan berada di dalam perutikan itu sampai dari kiamat Jadi semuanya itu, mereka itu berusaha untuk melogikakan Apa yang dibaca, gitu ya? Berarti sama, gitu ya Sama-sama Jil ya Nah, ketika kemudian membahas banyak ragam macam-macam Banyak kesimpulan Yang saya sebenarnya enggak ngeh, gitu ya Enggak nyaman mendengarkan diskusi Yang salah satu kesimpulannya, misalnya saja Karena banyak membahas masalah ibadah juga Misalnya perempuan Itu boleh sholat Ketika Haji Nah, salah satu yang saya ingat itu Dikatakan Ya, kalau kita haji sekarang Itu kan kredit, gitu ya Banyak sekali orang datang pada saat yang sama Ya, di musim haji itu Sehingga agar tidak terjadi kredit seperti itu Hajinya tidak harus lagi di musim haji Ya, di bulan-bulan yang lain saja Menggelikan Nah, saking gemesnya saya sudah sampai enggak tahan gitu ya Saya bilang Ya, kalau kita memperjemahkan Apa namanya Menginterpretasikan Ya, satu ayat Itu kan ada kaedah-kaedah Ya, selain kaedah bahasa Arab Ada surpikihnya Jadi ada Apa namanya Kaedah-kaedah Ya, tidak Semua orang itu Punya hak Ya, untuk Menafsirkan ayat Menafsirkan ayat Yang telah diselamatkan oleh Allah Gitu ya Itu yang saya tanya Nah, bapak-bapak yang ahli ini nih Masalah perikanan Nah, itu Perhewanan dan seterusnya Kira-kira ikannya ikan apa ya? Sebenarnya saya tanya ini Ikan apa ya? Habis itu pakaian depan saya tidak diundang lagi Ya, seperti itulah gitu ya Ya, selain JIL Indonesia Itu termasuk Negara yang sangat makmur dengan Cara berpikir yang macam-macam Ya, sehingga Ya, kita harus punya pegangan Tadi ya, ketika kita berorganisasi Ya, kita ikut organisasi Tidak hanya sekedar miklum-klum gitu ya Setiap organisasi pasti Sekarang ada informasinya Di websitenya gitu ya JIL itu Ada ART-nya Atau visi-visinya Seperti apa Itu bisa kita pelajari dulu Sehingga ketika kita masuk ke organisasi Memutuskan bergabung atau tidak Kita minimal sudah tahu Tidak istilahnya ke belasuk Belasuk pasti Inggrisnya apa? Ya, itu belasuk Ya, ke belasuk gitu ya Terlanjur masuk gitu ya Tidak tahu Nah, sekarang kan banyak sekali kan Ya, apa namanya Cara pikir yang kita anggap gitu ya Di Indonesia Ya, yang kebanyakan suni gitu ya Berpikir yang aneh-aneh Itu makmur sekali Sampai seolah pakai bahasa Indonesia Ada di Indonesia Ya kan Yang aku Apa Malaika Jibril Ada Itu kan Nah, itu Ya Tapi mudah-mudahan Tidak ada yang aku sayang gitu ya Hehehe Itu yang pertama ya Ya, kita sabar saja lah Mudah-mudahan kita doakan saja Saudara-saudara kita yang Berpikiran terlalu Nah, seperti itu Dikembalikan lah Kalau Allah didapatkan Berikan hidayah Oke, kemudian yang pertama Nah, lupakan Kalau tadi Oh, sejauh mana kita menyesuaikan gitu ya Nah, kalau ditanya sejauh mana ya Bisa jauh sekali Bisa dekat sekali Hehehe Ya, tadi kita kembali ke Apa namanya Sehingga setiap orang Dia pasti akan merasa nyaman dalam organisasi Ketika tujuan hidupnya Itu sama dengan tujuan organisasi Sekali lagi Tidak semua tujuan hidup kita Itu terdapat Mendapatkan tempat di satu organisasi Ya Misalnya saja Ya Saya punya organisasi dalam pekerjaan saya Besen Jadi ya Tapi tidak semua aspirasi saya Itu bisa Terlaksana Ya, di Apa namanya Tempat saya kerja Ya Organisasi tempat saya kerja Di Kementerian Negeri Kedekatan Maka saya beraktifitas di tempat yang lain Misalnya Jadi ya Dari takdir masjid di kampung Gitu kan Kemudian organisasi apalagi Disini Kemudian saya Kemudian bisa Aktif dengan teman-teman Mahasiswa Dengan teman-teman Apa pekerja Dika ini Dan selesai Karena tidak semua nilai-nilai Yang kita miliki Bisa diserap oleh satu organisasi Ya Nah Jadi Kalau ada organisasi yang bisa Apa namanya Menampung semua Ya Ya Aspirasi Setiap hindu-hindu itu Organisasi yang hebat Organisasi yang hebat Ya Ya Coba lah Silahkan cari-cari lah Organisasi yang hebat Organisasi apa gitu ya Sehingga Paling tidak ketika kita berorganisasi Ya Kita mencoblah untuk Meningkatkan Ya Kontribusi kita Ya Kepada masyarakat Lewat organisasi itu Kalau ada Potensi yang ada dalam piring kita Ya Busy tadi gitu ya Tujuan hidup kita gitu ya Yang tidak bisa diraksanakan Di satu organisasi Kan bisa ada Sarana yang lain Organisasi yang tidak sarana Sama aja dengan piring untuk makan Tidak semua lauk masuk ke piring kita Wah Nanti bisa Kayak ilingi itu Satu piring itu Ilingi sekali Banyak makanan Ya Jadi satu piring bisa menampung Ya beberapa Ya melurut saja Sehingga kalau Mau butuh lagi Habiskan dulu Tambah lagi Atau Kalau di Apa namanya Ada pelatihan yang namanya Table manner Pelatihan cara makan Makan aja dilatih Mudah tinggal masuk mulut Ada Ada Ya Jadi kalau Untuk para eksekutin itu Biasanya ada Saya pernah beberapa kali mengikuti Misalnya makan Sup Sup Jadi ya Di hotel-hotel Atau ada jamuan-jamuan makan Itu karbunya Apa? Sendoknya itu tertentu Gak asal sendok yang ada di seluruh Jadi kalau Meja makan di hotel itu Itu kan ada Piring Telungkok Kemudian ada mangkok Ada dua bilas biasanya Kemudian ada Sekian pasang Sendok karbu Dan pisau Jadi mana yang kita ambil Kalau ternyata Kita butuhkan Hanya untuk Makan sup Ya ambil Sendok yang bulat itu Sendok yang bulat Dan Makan sup itu Tidak kayak gini Nah Itu Isi hotel gitu Bareng presiden Bareng menteri Ya Ada caranya Misalnya sup Makanya itu Sendoknya Bukan kayak gini Biasa Dari jalan keluar Seret Seruput Seret Seruput Dan sup itu jangan Enak itu sup Jago Jangan Tanduk Mentang-mentang enak Tambah pak Misini-sini Mesti wawang ciai Gitu Ada caranya Nah Itu Makanan Yang namanya sup Ada mangkuknya sendiri Ya Nah Kemudian ada dish Ya Jenis makanan sendiri Itu juga ada caranya Ya Kemudian ada Menu utama Gitu Itu juga ada steak Atau apa Dengan Pisaunya Dengan kartunya Misalnya seperti itu Caranya juga berbeda-beda Setelah selesai Notaknya juga berbeda-beda Ya Nah Jadi kalau tidak bisa ditampung dalam satu mangkok Bisa dengan mangkok yang lain Jadi tidak usah khawatir Potensi kita yang banyak Ya Tidak bisa tersalukan Tinggal kita bisa tidak memilih Organisasi yang tepat Ya Jadi bisa jadi disini ada Tadi ya Apa Namanya Tujuan pribadi Atau potensi pribadi Itu ada 10 1 sampai 10 Ya Kemudian tujuan organisasi ini Misalnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, C, K, L, N, N, O, A Yang 15 Kan tidak semua 10 itu Akan sama dengan yang 15 Bisa jadi yang sama cuma 3 Sehingga 7 yang lain Bisa diaplikasikan di tempat yang lain Begitu juga Yang 15 itu Tidak hanya Diambil Atau memanfaatkan Ya potensi Satu orang yang cuma 3 Jadi yang bisa sama Bisa mengambil potensi-potensi orang yang lain Sehingga saling lengkapi Setiap potensi itu dalam organisasi Sehingga 15 poin yang dibutuhkan organisasi Ya Bisa Apa namanya Dilengkapi dari sekian banyak Ya Jadi begitu Ya Gak usah khawatir Kalau perlu kita buat organisasi yang super power Waduh Yang bisa menampung semua aspirasi Waduh Potensi gitu ya Luar biasa Gitu ya Gitu ya Wala-wala Ada lagi Yang lain